Intro Salam Guru Penggerak Saya Harpina Indriani akan memaparkan tentang Gambaran diri sebagai Guru Penggerak di masa depan Nilai dan peran Guru Penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang dan diterapkan oleh seorang Guru Penggerak Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang Guru Penggerak dapat kita singkat dengan istilah B-MAR B untuk berpihak pada murid I untuk inovatif K untuk kolaboratif MA untuk mandiri dan R untuk reflektif Aktivitas-aktivitas yang saya lakukan selama menjadi Guru Penggerak selama 3 tahun ini yaitu Nilai yang pertama Berpihak pada murid Aktivitas yang menunjukkan nilai berpihak pada murid yang telah saya lakukan yakni menganalisis kemampuan awal siswa mendesain pembelajaran sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara lebih bervariatif baik secara proses, konten, dan produk contohnya pembelajaran berdiferensiasi Aktivitas lain yang berpihak pada murid yaitu melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran seperti menentukan tema dan pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran yang mengasah sikap kritis inovatif dan kreativitas siswa serta membuat suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa fokus belajar dengan perasaan nyaman, tenang, dan tanpa tekanan Nilai yang kedua yaitu inovatif Aktivitas-aktivitas inovasi penulis antara lain mempelopori ekstra kulikuler karya ilmiah remaja meraih medali emas dalam lomba penelitian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Ristek serta membimbing siswa dalam mengikuti perlombaan inovasi atau penelitian dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional Berikut ini adalah beberapa prestasi anak didik yang pernah saya bimbing dalam bidang inovasi penelitian yang mendapatkan penghargaan baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional dan beberapa sudah pernah dipublis oleh berbagai media cetak dan media online Aktivitas lain yang menunjukkan inovasi penulis contohnya menciptakan media pembelajaran aplikasi berbasis android membuat media pembelajaran dari limbah atau benda bekas serta melakukan pembaruan model pembelajaran Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif Ada pun aktivitas yang menunjukkan nilai kolaboratif yang telah saya lakukan yaitu mengajak siswa untuk belajar secara kelompok membentuk ruang kolaborasi bersama rekan satu mapel serta bekerjasama dengan wali murid sebagai sumber belajar dan pendamping pembelajaran Selain itu saya juga berusaha mengimbaskan ilmu yang didapat dari kegiatan dikelat pada rekan guru lainnya Nilai yang keempat yaitu mandiri Ada pun aktivitas yang menunjukkan kegiatan mandiri yaitu membuat perangkat pembelajaran sendiri menjadi pembina upacara menjadi pembicara dalam seminar kepenulisan dan pengimbasan sekolah menjadi juri dalam lomba karya ilmiah dan olimpiade mapel Nilai yang kelima yaitu reflektif Ada pun aktivitas-aktivitas yang telah saya lakukan yang menunjukkan nilai reflektif yaitu mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran serta meminta saran dari pimpinan dan dekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!